Montan Sekjen Partai Rakyat Demokratik atau PRD Petrus Saryanto memberikan kritikan keras kepada Budiman Sujat Miko menjelang debat perdana Capres-Cawapres yang mengangkat tema HAM. Kritikan itu disampaikan dalam konferensi pers korban pelanggaran HAM tahun 1998 yang digelar pada selasa 12 Desember. Petrus memperingatkan Budiman bahwa masih ada empat sahabatnya yang belum pulang, selesai penculikan saat reformasi 1998. Ia juga mengingatkan bahwa mereka pernah ada di dalam penjara yang sama saat reformasi 1998. Dengan tegas, Petrus kemudian memperingatkan bahwa masih ada 13 aktivis 98 lain yang hingga saat ini belum kembali. Ia lalu berkata bahwa 13 aktivis itu diculik oleh Tuan Budiman Sujat Miko yakni Prabowo Supianto. Petrus menyayangkan dan kecewa dengan aksi Budiman Sujat Miko yang seakan menghapus dosa Prabowo tanpa lewat peradilan yang sah secara hukum. Hal itu disampaikan Petrus untuk menanggapi apa yang disampaikan Budiman sebelumnya. Budiman sebelumnya menyebut bahwa apa yang dilakukan Prabowo Supianto di masa lalu hanya menjalankan tugas negara. Sahabat saya selama bertahun-tahun di dalam sel penjara, Saya mengingatkan kepada Budiman Sujat Miko, Masih ada empat kawanmu yang saat ini belum kembali. Masih ada aktivis-aktivis lain yang juga belum kembali. Total ada 13 aktivis yang diculik oleh Tuanmu sekarang ini.